Assalamualaikum melanjutkan untuk video tadi sambil kita pulang saya mau menunjukkan tanaman cabai di kiri kanannya jalan nah dari sini yang kelihatan hijau-hijau tua itu cabai semua nah ini lahannya sembalun bumbung kalau video kemarin itu sembalun lawang ini cabai nah di sebelah sungai ini juga sambungan lokasinya yang dipideakan tadi itu ini sambungannya cabai juga Alhamdulillah harga cabai sekarang sudah mulai membaik ini jalannya tidak di asfal saya merekam menggunakan kamera handphone jadi mohon maaf kalau videonya tidak sebagus menggunakan DSLR hanya bermodalkan kamera handphone nah untuk di lahan pinggir jalan ini kalau menurut saya cabainya paling bagus disini yang satu peta ini ini cabainya cukup bagus cabai semua nah disitu ada rumah lumbung lumbung pangan karena desa kami terkenal dengan penghasil padi merah zaman dulu zaman dulu tapi ya kalau sekarang petani kami sebagai petani disini sudah beralih ke tanaman yang lain seperti cabai, kubis, tomat untuk padi merah sendiri sudah banyak yang meninggalkan tidak mau menanam lagi desa kami terkenal juga dengan penghasil bawang putih bawang putih kami sudah bersertifikat namanya sangga sangga sebalun itu sudah bersertifikat kementerian nah desa kami ini masjidnya cukup banyak makanya pulau NTB dijuluki dengan pulau seribu masjid kalau di Bati itu pulau seribu pure gitu karena saya pernah ke Bali 5 tahun saya merantut di Bali akhirnya saya pulang beralih menjadi petani selamat menikmati